Intro Anda kembali bersama kami dalam Kominfo Newsroom Pemirsa Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan Kementerian Lembaga dalam memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan di seluruh penjuru Indonesia Hal tersebut dilakukan dengan cara mengangkat tenaga honorer kesehatan menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Dalam keterangan pers di kanal Youtube Kementerian Kesehatan Dirjen Tenaga Kesehatan Kemenkes Aryanti Anaya menyebut Dalam memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan di seluruh penjuru Indonesia Kemenkes adakan pemerataan tenaga kesehatan dengan mengangkat honorer menjadi P3K Pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K ini adalah sebagai upaya pemenuhan pemerataan tenaga kesehatan khususnya ke daerah terpencil Pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan ini dimulai dari pendataan kebutuhan informasi tenaga kesehatan di tingkat pemerintah daerah Nantinya, Kementerian Kesehatan akan memberikan data informasi kebutuhan tersebut kepada Kemenpan RB untuk dikoordinasikan dengan Kemendagri dan Kemenku Pada perekrutan P3K tenaga kesehatan 2022, formasi akhir dari tenaga honorer yang akan diangkat menjadi P3K sebanyak 88.370 orang Dirjen Tenaga Kesehatan Kemenkes merinci 8 AKES di fasilitas kesehatan tingkat pertama adalah dokter umum, dokter gigi, perawat, bidat, apotekat, ahli gizi, kessling, kemudian kesehatan masyarakat atau promkes, dan tenaga laboratorium Tentunya masih banyaknya honorer ya, kalaupun terekrut Rp80.000 ini Rp80.000 ini untuk apa? Pengisian honorer ini untuk mengisi 9 jenis tenaga kesehatan yang ada di puskesmas yang sesuai standar dan 7 jenis dokter spesialis yang harus ada di RSUD Nah tentunya dengan masih banyaknya kebutuhan dari honorer ini, kita berharap 2023 masih ada kesempatan yang diberikan untuk penambahan perekrutan P3K khususnya tenaga kesehatan Jurubicara Pemerintah untuk COVID-19 Reysia Broto Asmoro mengimba warga lanjut usia untuk segera mendapatkan vaksin booster kedua COVID-19 sebab lansia sangat beresiko karena kasus COVID-19 terus menaik Jurubicara Pemerintah untuk COVID-19 Reysia Broto Asmoro meminta setiap keluarga untuk segera mengajak lansia mendapatkan suntikan vaksin booster kedua untuk menekan keparahan dan risiko kematian dalam menghadapi COVID-19 Berdasarkan riset dan monitoring yang dilakukan pemerintah, vaksin booster sangat penting untuk melindungi lansia karena mayoritas pasien COVID-19 yang dirawat dengan kondisi berat hingga kritis di rumah sakit dan yang telah meninggal dunia merupakan pasien yang tidak divaksin Dalam periode 4 Oktober hingga 8 November 2022, dari sebanyak 27.082 ribu pasien terkonfirmasi positif COVID-19 yang mendapatkan perawatan di rumah sakit Sebanyak 10.639 pasien memiliki gejala sedang berat hingga kritis dan 74% diantaranya belum melakukan vaksinasi booster Mengingat manfaat dari vaksin dalam membentuk antibody, Dr. Reysia menyarankan semua keluarga untuk segera mengantarkan lansia mendapatkan booster kedua Kamu melihat fakta tersebut, jangan abaikan kesempatan untuk memproteksi diri dengan melakukan vaksinasi booster dan vaksinasi booster kedua untuk lansia Maka mari ajak antar kita temani orang tua, kakek nenek, sana saudara kita, teman, tetangga untuk segera melengkapi vaksinasi booster dan booster keduanya Presiden Joko Widodo menerima suntikan vaksin booster COVID-19 di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat Presiden mengimbau seluruh masyarakat untuk segera melakukan vaksinasi booster Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kembali menerima vaksin booster kedua di halaman Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat Usai melakukan vaksinasi COVID-19 penguat kedua, Presiden dalam keterangan persnya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk melakukan vaksinasi COVID-19 secara lengkap dengan ditambah dosis tambahan atau booster Menurut Presiden, saat ini Indonesia telah menyuntikkan 205 juta dosis vaksin yang pertama, 172 juta dosis vaksin yang kedua, selanjutnya 66 juta dosis vaksin penguat pertama dan 730 ribu dosis vaksin penguat yang kedua Presiden pun menegaskan pentingnya vaksinasi penguat untuk meningkatkan imunitas dan mencegah penularan COVID-19 Kenapa kita memerlukan booster agar imunitas kita terjaga dan dapat memutus penularan COVID-19 dari orang ke orang, yang paling penting Kemudian vaksin yang dipakai pada pagi hari ini yaitu vaksin Indovac produk 100% dalam negeri Di kesempatan yang sama, Menteri Kesehatan Budi Gunadis Adikin menambahkan bahwa 84% dari kasus COVID-19 yang meninggal dunia belum mendapatkan vaksinasi penguat Selain itu, 74% kasus COVID-19 yang mendapatkan perawatan di rumah sakit dengan gejala sedang dan merat juga belum mendapatkan vaksinasi penguat Menkes Budi juga menjelaskan soal vaksin Indovac yang diterima Presiden Vaksinasi COVID-19 booster ke-2 Serta ia memastikan vaksin produksi dalam negeri tersebut sudah terbukti ampuh mencegah penularan COVID-19 Teman-teman, masyarakat, tolong diingatkan agar cepat-cepat dibooster Baru 66 juta dari 234 juta target sasaran kita yang dibooster Cepat dibooster, khususnya untuk tenaga kesehatan dan lansia di atas 60 tahun Juga segera lakukan booster yang kedua Dan jangan lupa, boosternya pakai Indovac Karena itu sudah terbukti sangat ampuh, tidak kalah dalam produksi luar negeri Usai melakukan vaksinasi booster, Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan ke-2 di lokasi bencana Cianjur, Jawa Barat Kedatangan Presiden ke Kampung Cigenang dan Desa Cijedil, Kecamatan Cigenang, Kabupaten Cianjur ini untuk memantau proses evakuasi warga Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kembali mengunjungi lokasi bencana gempa bumi di Kabupaten Cianjur Sebelumnya Presiden Joko Widodo mengunjungi lokasi gempa pada Selasa 22 November 2022 Dalam keterangan pers di kanal Youtube Sekretariat Presiden Presiden Joko Widodo mengatakan kedatangannya kembali untuk memastikan proses evakuasi korban gempa berjalan dengan baik Sebanyak 39 orang di Cigenang masih belum ditemukan, sehingga pencarian menjadi prioritas Presiden juga ingin memastikan logistik makanan, obat-obatan, air minum, dan tenda dapat terdistribusi dengan baik Kondisi geografis yang curam dan adanya gempa susulan jadi perlu kehati-hatian dalam pencarian korban Presiden telah menginstrusikan Menteri PUPR dan jajarannya untuk bergerak cepat mengatasi masalah tersebut Sehingga proses evakuasi menjadi prioritas saat ini Kita konsentrasi dan siang ini kita akan konsentrasi di titik ini untuk evakuasi Dan yang kedua saya juga ingin memastikan bahwa logistik di lapangan terdistribusi dengan baik Makanan, obat-obatan, logistik semuanya terdistribusi dengan baik Termasuk juga kekurangan tenda yang ada Tadi ada juga keluhan air juga Karena memang ini titiknya banyak Sehingga butuh waktu untuk mendistribusikan Saya ingin pastikan itu semuanya segera terdistribusi Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadisadikin meninjau kesiapan rumah sakit di Cianjur, Jawa Barat Peninjauan tersebut untuk memastikan korban luka berat maupun korban luka ringan tertangani dengan baik Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadisadikin meninjau kesiapan rumah sakit di Cianjur pada Rabu 23 November 2022 Peninjauan tersebut untuk memastikan korban luka berat maupun korban luka ringan tertangani dengan baik Menkes Budi meminta kepada tenaga kesehatan untuk fokus kepada orang yang sakit luka berat Jangan sampai meninggal dan orang yang sakit luka ringan cepat sembuh Tim Kementerian Kesehatan sudah mengidentifikasi jumlah pasien luka berat sebanyak 474 orang dan pasien luka ringan sekitar 1.800 orang Pasien luka berat berjumlah 474, 140 orang diantaranya sudah dirujuk ke rumah sakit di wilayah sekitar seperti Bogor, Sukabumi, dan Bandung Pasien dengan luka ringan mau diidentifikasi di mana saja mereka berada, kondisinya seperti apa, bisa dirawat atau tidak, kecukupan fasilitasnya sampai keberadaan dokter yang bertugas Lebih lanjut Menkes Budi telah memeriksa ketersediaan ruang operasi di setiap rumah sakit di Cianjur diantaranya di rumah sakit Dayangkara Terdapat satu kamar operasi, di rumah sakit umum daerah Sayang terdapat delapan ruang operasi Ruang tersebut bisa dipakai, semua hanya perlu sedikit perbaikan Terkait obat-obatan, pasokan masih tercukupi karena jalur logistiknya terbuka Dokter-dokter spesialis, otopedi sudah kita kirim, dokter bedah sudah datang, itu sudah cukup banyak Dibantu juga tim dari TNI Polri Nah sekarang yang kurang adalah tempat operasinya, karena ini mesti dioperasi Nah saya minta operasinya cepat deh, kalau bisa tiga hari selesai Dan kebetulan karena logistiknya kan sudah jalan Jadi semua obat-obatan, pen-pen, paling banyak dibutuhkan pin-pin yang belum berpatah itu tadi Dan kita beralih ke informasi lainnya pemirsa Sebagai bentuk apresiasi atas hasil kerja humas pemerintah terkait promosi presidensi G20 Indonesia Kementerian Kominfo mengadakan menyelengkarakan malaman nukra media humas tahun 2022 Dengan tema semangat humas untuk Indonesia pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat Yang dihadiri oleh Kementerian Lembaga Daerah di seluruh Indonesia hari ini 24 November 2022 Dan rekan kami Mona Azarin Nisak akan melaporkan langsung dari seleman daerah istimewa Yogyakarta Terkait dengan perhelatan tersebut Mona silakan dengan laporan Anda Ya, Bilkis dan juga Pemirsa Saat ini saya berada di Hotel Baryok Sleban Yogyakarta Tepat nantinya akan dilaksanakan kegiatan acara Anugerah Media Hubas tahun 2022 Dan kegiatan ini akan dilaksanakan pukul 19 waktu Indonesia Barat Dan saat ini Pemirsa di belakang saya masih dilakukan persiapan Jelang kedatangan dari Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Jody G. Plate dan Bapak Menteri Akan dijadwalkan untuk datang pada acara AMH tahun 2022 ini Yang nantinya akan memberikan sambutan dalam pelaksanaan AMH tahun 2022 Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia ini Dalam rangka memberikan apresiasi terhadap kinerja kehumasan pemerintah Baik itu pementerian, lembaga dan juga pemerintah daerah Atas dukungan dalam menyukseskan pelaksanaan presidensi G20 Indonesia Dan Pemirsa hingga saat ini kami mendapatkan informasi bahwa Antusias dari peserta dan juga berbagai pihak lainnya Untuk menyaksikan AMH 2022 ini cukup tinggi Dan hal tersebut kami mendapatkan informasi Dari Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Bapak Hashim Gautama Dan pada pelaksanaan AMH tahun 2022 ini Akan ada 6 kategori yang akan diperebutkan Dari 195 instansi yang telah mendaftar dalam kegiatan hari ini Yaitu banyak beberapa detailnya Seperti siaran pers ada sebanyak 123 peserta Kampanye Komunikasi Publik ada 60 peserta Media sosial ada sebanyak 161 peserta Dan yang lolos kurasi sebanyak 95 peserta Selanjutnya untuk informasi website ada sebanyak 77 peserta yang mengikuti Penerbitan media internal ada 90 peserta Dan juga media audiovisual sebanyak 136 peserta yang lolos kurasi Sebanyak 95 peserta Bilkis dan juga Komirsa Selain itu acara ini juga akan dimeriahkan oleh berbagai penampilan Salah satunya adalah penampilan dari band ternama yakni kota Baik, Bilkis sejauh ini berikut informasi yang dapat kami sampaikan Untuk Pebirsa Kominfo Newsroom Kembali ke Anda Jakarta, Bilkis Baik, Anugerah Media Humas akan disiarkan pukul 19 waktu Indonesia Barat Dan dapat Anda saksikan melalui kanal siaran JPR TV Terima kasih banyak Mona atas laporan Anda Selamat bertugas kembali Pebirsa kami akan kembali dengan informasi Rancangan Pengaturan Sistem Komunikasi Publik Nasional Tetaplah bersama kami dalam Kominfo Newsroom Terima kasih